Halo everyone and welcome back to my channel Di video kali ini Bang Happy bakal Memberikan tips dan trik Bagaimana bisa lulus di Spiral Abyss patch 2.8 Yang dimana ada musuh baru Yaitu adalah si Ruined Serpent, Chasing Chasm Jadi kita langsung aja ke videonya Let's go Oke guys, untuk tips yang pertama Kalian lihat dulu bab yang ada Disini ya guys, Blessing of the Abyssal Moon Nah bab disini itu Dia bisa namanya 20% attack Kalau kalian masuk ke medan pertempuran Dan bakal dapet 1 lapis Epek fortitude ya guys Nah efek ini bisa ditumpuk sampai 3 lapis Nah ada tambahan bab lagi Kalau karakter kalian menggunakan Serangan chat attack ya guys Kalian itu bakal dapet serangan gelombang Yang mengakibatkan true damage ya guys Serangan ini dapet terpicu Selama 2 detik, jadi sudah jelas ya guys Yang di bab itu Adalah hero-hero Yang menggunakan chat attack Siapa saja yang menggunakan chat attack Yaitu adalah Hu Tao Sudah pasti Yang sering menggunakan chat attack Adalah Kli Terus Yanfei ya guys Tiga hero ini memang spesifik bakal dibub Di spiral kali ini Tiga hero chat attack ini bakal dibub Abis-abisan ya guys Kenapa saya pilih hero-nya Paling ini satu Sama si Noel guys Noel sama Ito Geo juga ini dibub guys Asli guys Kalau kalian yang punya Ito Nah saya gak ada Ito nih Ini Noel Ito Pokoknya ini dibub guys Geo Ini juga bisa main chat attack guys Hampir semua hero ini dibub Spesifik ya guys Ke bab yang blessing abismun tadi Jadi usahakan Kalian pakai hero-hero ini nih Untuk menyelesaikan spira abis Tapi kalau kalian Hero-heronya Cons 6 dan yang lain-lain Ini mah kayaknya gak usah guys Gak usah ikuti tips and trick ini Kayaknya Nah kalau kalian masih ampas Kalian bisa mempaatkan Bab abisnya guys Yaitu Karakter yang membuat chat attack Bakal lebih banyak Dapet benefit bab Oke guys Jadi itu tips yang pertama Kita langsung ke tips yang kedua Oke guys Untuk kali ini Saya bakal merekomendasikan Hero yang wajib dibawa Di chamber 1 dan chamber 2 Nah untuk chamber 1 Yaitu adalah Satu anemo Soalnya banyak musuh Yang kecil ya guys Jadi saya harap Bawa satu anemo Entah itu syukros Entah itu venti Entah itu si kajutot guys Terus Siapa lagi yang bisa cece Ya inilah Yang saya rekomendasikan Gak ada lagi Cece terbaik Udah pasti pentoy guys Terus kalian bisa masukin Satu hero pyro guys Mau diluk Mau klip Mau hutau Pokoknya pyro guys Mau benet siangling Bebas guys Yang penting pyro guys Di atas guys Soalnya lawan pyro hipotasis Easy mode Terus Lawan si Mirror Maiden Ditemaninya Sama patuy Yang krayo Jadi udah Bahwa pyro satu Gak usah main vaporize Pun aman guys Jadi emang Gak terlalu butuh damage Yang penting bisa Ngancurin shield Terus Ada cece Udah guys Jadi hero pyro Emang meta Kalian bebas Setelah di atas Mau masukin hero pyro Siapapun Nah kalau di bawah Saya sarankan Main kombo vaporize Kombo elektro cat Agak kompium Saya sudah coba Dengan four star only Soalnya ada Leyland Elektro Jadi agak kebal Untuk Hero elektro Di bawah Tapi kalian bisa Pake party ini Kalau menurut saya Ini is the best party Kalau menurut saya Lawan si Ruin Serpent Nah kalau kalian Gak punya Gak punya bang Gue bang Nah kalian bisa Pake party geo Party geo Party pool geo Juga bisa Pool geo Noel Terus si Mingguang Ito Ya guys ya Bakal bersinar Di chamber bawah Ya guys ya Soalnya itu Party enak banget Asli Gak ada halangan Apapun Untuk party geo Dan combo vaporize Jadi kalian bisa Gunain partinya Ya guys ya Saran saya Pokoknya party geo Dan vaporize Di bawah Nah kita bakal masuk Bagaimana caranya Mengalahkan si Ruin Serpent Agar kalian tau Apa namanya Mekaniknya Gimana guys Kita langsung Saya ke videonya Go Oke guys Saya sudah ada Di ruangan Tiga bagian pertama Atau chamber tiga Nah disini Kalian bawah Kalau bawah Satuan Nemo Enak banget Kalian tiga tarik Disini kalian Harus bunuh Secepat mungkin Disini Kalian harus bunuh Semua 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 Penentu Untuk kalian Bisa cepat Di bawah Atau enggak Hanya agak Sling Juga Untuk si Inror Maiden ini Seharusnya kalian Kalau bawah satu Anemo Ya guys Mau itu Kajuha Sukros PC PC Nah disini Untuk polanya Kita bakal Belajar dulu Pola serangannya Pola serangannya Itu Dia itu Bakal Kita bakal Keluar Si cacing Bakal keluar Nah ini Perhatikan ya Bakal keluar Nah kalian disini Serang aja Kalau dia keluar Serang Keluarin semua Ultinya guys Tapi jangan lupa Ngisi ulti Nah ini Kalian keluarin Semua ulti Tapi jangan lupa Ngisi ultinya guys Nanti kalau dia keluar Ngisi ulti lagi Nah ini Saatnya kita Ngisi ulti Nah ini Ngisi ulti Nah disini Kalian jangan Nyerang lagi guys Jangan nyerang lagi Pokoknya kabur Pokoknya kabur guys Dia itu bakal Masuk Biasanya dia Mengeluarkan Gelombang guys Dia bakal Ngeluarin gelombang guys Biasanya kalian Jangan Mendeketin Gelombang itu Guys Dia bakal Bakalan serang dulu Nah disini Kalian kalau bisa Kalau ada shield Enak banget Kalau ada shield Kalian Kalian hajar aja Disini guys Nah disini kalian Hajar terus Kalau ada shield Enak hajar terus Tapi kalau kalian Nggak ada shield Agak hati-hati ya guys Ngedose nya itu Pake idol Animation ya guys Nah oke guys Kita bakal Ulang lagi ya Jadi gitu untuk Untuk step nya Oke guys Saya sudah ada Di Ini lagi Saya bakal ulang lagi Guys ya Ingat ya guys ya Disini kalian tunggu Langsung serang Dikit-dikit Nah ini udah keluar Nah udah nongol Baru serangnya Guys Jangan lupa Serang abis-abisan Nah Dia pasti bakal gitu guys Bakal masuk ke bawah Nanti keluar lagi Nah kita serang lagi guys Hati-hati tapi Enak kalau ada shield Enak guys Nah udah Udah saya gak akan serang lagi Ya bodo Suruh dia masuk Model black hole guys Saya belum ketemu nih Model black hole Kalian itu harus keluar Dari black hole nya guys Nah Model black hole Kalian jangan dideketin guys Kabur guys Kabur kesini Ini model paling apes Model black hole Kalau dideketin Dia bakal Serang guys Kalau kalian ada Di dalam black hole Jadi kabur Nah itu kuncinya guys Ada black hole Itu kabur Pokoknya jangan ada Di dalam Kalau kalian pakai combo ini Enak banget guys Asli Ini Kalau paling enak guys Pui combo ini Kita hajar dulu ya guys Nah disini Kalau bisa Kalian itu hajar guys Kalau kalian pakai panah Sebenarnya pakai panah Bisa guys Kalau bisa kalian pakai panah Pakai panah guys Kalau ada shield enak guys Makanya Ada jongli enak guys Tapi kalau kalian yang Gak punya pakai jongli Ya Hajar aja sih Sebenarnya pakai Idol animation Buat penuh Hajar terus Nah ini enak banget Oke guys Jadi kalau pakai party itu Sudah pasti gampang Saya bakal pakai party Raiden Nasional Apakah semudah itu guys Kita lihat guys Oke guys Saya bakal pakai Party Raiden Timnas Tapi menurut pengalaman saya Party ini agak Combium juga ya guys Untuk di Raidennya Tapi kita bakal coba Apakah Masih bisa guys Harusnya dengan Max power hero saya Ini harus Nah itu dia guys Kita gak bisa sempurna Elemental boss Kita kabur dulu guys Kabur Kabur Tidak Lanjut guys Kabur Jadi kalau energinya Serat Wah udah guys Ini meninggoy Ini pakai paponius Agak aman Terima kasih Kalau energinya Aman Seharusnya bisa guys Yang penting kalian Masalah di energi aja Sebenarnya nih Cuma damage masih turun Emang agak Digib Berarti dia terasa Biasanya lah dia Meta Dan segala meta guys Karena Agak Komik Kampunnya 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 稰u Kami Gengオ Kampunnya Kampunnya Kes H�� Kampun kan Masalah Raiden Timnas sudah dicoba Agak kurang Kita coba party Yang lain guys Oke gak jadi gitu ya Raiden Timnas Tadi agak kurang ya guys Tapi disini untuk kesimpulannya Sudah pasti Hutau Yanfei Terus Bennett siangling Ini udah pasti meta dan anemo ya guys Hero kuncinya itu ada disini Hero kuncinya ada disini Dan kalian kalau dibawah tinggal main Favorites masukin sincu ataupun yelan Ataupun kalian mau main geo Pool geo bisa dibawah Nah saya bakal masukin Satu party bakal nyoba Satu line up party Yang menurut saya ini adalah salah satu metanya guys Kalau kalian punya hero nya Kalian bisa dicoba Ini bakal easy mode ya guys Saya ini memakai senjata bintang 4 Yang diatas semua Kalau si hutau si pake Oh my guys Soalnya gak ada senjata lain Sisanya ini pake senjata bintang 4 Paponius Sakri Terus Zhongli pake Deathmatch Nah kita lihat guys Untuk gameplay nya Let's go Oke guys Saya sudah ada di Spirit Abyss Nah saya bakal Coba line up yang ini guys Mono pyro Pembuatan Pembuatan Apakah Ada yang senjata Pembuatan Sebentar Tidak Coba Tidak Sudah Tidak 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 Sifat Tidak Ikut Tidak 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 hai hai oke isi PC ya guys ya Jadi kalau ada kajua Shukro spentis harusnya itu gampang Terima kasih telah menonton! 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 2-3 detik elemental skill huto masih ada nah itu enak ini enak guys jadi itu guys untuk tips and trick spiralnya kalau kalian punya party yang lain atau kombo-kombo yang lain kalian juga boleh share di kolom komentar ya guys maaf videonya lama semoga bisa membantu jangan lupa di like di komen dan di subscribe see you next time i miss you